Shalom, selamat sore, terima kasih Kak Santi, Kak Leni yang sudah kasih kesempatan untuk boleh sharing sore hari ini. Pertama-tama saya bersyukur sama Tuhan yang sudah memberikan kesempatan ini. Dengan adik-adik semua, teman-teman yang ada di Samarinda. Nah ini namanya kita berzoom, Pak. Kenal lewat zoom ya. Dan kesempatan ini Kak Alex ingin boleh juga mengenal adik-adik sekalian. Tentunya waktu yang singkat ya kita juga nggak bisa kenalan mendalam ya. Tapi boleh Kak Alex tanya kepada adik-adik yang ada di zoom, di ruang zoom ini. Apa kabarmu hari ini ya? Dan saya minta teman-teman boleh respon, caranya gampang. Kalian lihat aja gambar berikut ini ya. Nah coba teman-teman pilih gambar nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini. Ya silahkan. Langsung nanti dijawab. Yang di Youtube juga silahkan boleh jawab di Youtubenya gitu ya. Berapa nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu hari ini? Ya silahkan teman-teman lihat. Pilih nomor berapa saja yang sesuai dengan kondisimu. Kita tidak saling menghakimi. Kita tidak saling ngata-ngatain begitu ya. Tapi ya kita cuma ingin tahu ya. Cuma boleh pilih satu nomor ya. Kecuali kalau kalian berdua di situ. Nah coba tulis nomornya nomor berapa. Silahkan. Saya tunggu ya. Oke. Di chat Kakak. Di tulis ya Kakak atau di jawab. Di chat aja. Di chat aja. Oke di chat. Silahkan adik-adik di chat. Silahkan adik-adik bisa tulis di chat ya. Oke. Terima kasih. Ada yang nomor empat. Ada yang nomor berapa lagi nih ya. Ada yang nomor lima nggak? Kak Alex pengen juga tuh nomor lima ya. Ada yang nomor empat. Oke. Silahkan. Ada lagi. Ada yang nomor sepuluh. Thank you. Kak Santi nomor sepuluh. Faye dan Vio ya. Nomor sepuluh. Sam nomor empat. Baik. Terima kasih adik-adik sekalian yang sudah boleh share ya. Dan ini jadi kesempatan yang indah ya. Tentunya kita bisa kenal satu sama lain. Kak Alex juga berharap kita boleh sama-sama nanti bisa lebih kenal lagi. Terima kasih buat yang sudah sharing. Saya akan mulai materi ini. Dari apa yang tadi juga Kak Santi sudah sampaikan ya. Bahwa teman-teman sekalian. Kalian generasi muda. Kalian ada di dalam dunia yang sedang berubah sangat cepat. Kita ada di dalam a very fast changing world. Dan dunia yang sangat cepat berubah ini ternyata juga menuntut adanya orang-orang muda yang bisa tanggap dengan situasi. Ini kita sebut sebagai era digital. Nah teman-teman perhatikan dalam satu survei dari prediksi untuk kedepannya kita kan pengennya kerja begitu ya. Maka ini kira-kira kompetensi yang harusnya dimiliki untuk orang-orang yang akan bersaing di era digital. Wah, ada lima soft skill yang harus dimiliki di era digital. Berkaitan dengan motivasi yang kuat, komunikasi, pengendalian emosi, berpikir kreatif dan inovatif, dan juga integritas. Waktu Kak Alex lihat daftar ini atau lima soft skill ini, saya langsung mikir gini ya. Harusnya kita anak Tuhan unggul dalam hal itu ya. Kenapa? Bicara pengendalian emosi, menguasai diri, bukankah itu buah roh ya? Wah, kita mah udah tahu dari sekolah minggu. Bicara integritas, bukankah itu juga yang harusnya? Jadi bagian kita, kita harus hidup punya integritas. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Komunikasi, ya harusnya kita juga bisa belajar dengan baik. Motivasi, dan juga saya melihat bahwa kita butuh kreatifitas di dunia yang ke depan ini ya, di era digital ini. Kita butuh kreatifitas, kita butuh yang namanya, teman-teman bisa perhatikan itu, inovasi. Kita membutuhkan lima soft skill ini di era digital. Motivasi, komunikasi, pengendalian diri, berpikir kreatif, inovatif, dan integritas. Nah, saya makin melihat bahwa situasi yang terjadi ini, yaitu pandemi ini, yang kalau kita ingat-ingat ya, sebenarnya kan ini awalnya masalah apa? Masalah kesehatan. Tapi karena ini kemudian terjadinya bukan hanya di satu tempat, akhirnya merebak ke seluruh dunia menjadi yang disebut pandemi. Dan ini bukan hanya jadi masalah kesehatan, telah menjadi masalah ekonomi. Masalah pendidikan, kalian harus belajar di rumah, les dari rumah, pakai laptop, pakai HP. Ini juga buat orang tuamu jadi masalah pekerjaan, karena mungkin ada yang harus bekerja di rumah, kalaupun masuk kantor pakai prokes, harus masuk bergantian. Ini juga jadi masalah, masalah spiritual. Kenapa? Kita ibadahnya online juga ya. Kita bisa lihat bagaimana situasi ini menjadi situasi yang mau, tidak mau kita ada di dalamnya. Jadi, saya setuju sama Kak Santi tadi ya, bahwa perkembangan teknologi memang tanpa pandemi pun, kita harus bergerak ke arah online. Karena itu adalah arah dunia ke depan ini, yang sedang bergerak terus ke arah makin digital. Tetapi kemudian pandemi ini seperti memaksa kita masuk ke situ lebih cepat. Jadi, mau, tidak mau, harus mau. Dan adik-adikku, saya boleh, boleh nggak Kak Alex dengan tulus mau angkat jempol buat kalian generasi online ya. Kak Alex, Kak Santi, kami nggak ngalamin nih. Kak Lenny, kami nggak ngalamin belajar online kayak kalian. Kak Alex mau angkat jempol, kalau perlu pakai kaki nih ya. Empat jempol, bahwa kalian adalah generasi yang kalau sampai hari ini kalian sedang bertahan. Itu saya angkat jempol. Kak Alex juga nggak kebayang ya. Gimana susahnya belajar online itu. Saya nggak mau bilang, karena dalam Tuhan kita harus, pokoknya selalu semangat. Saya juga sadar berhadapan dengan layar, apalagi kalau semua matiin camp. Saya kayak ngomong sama tembok, teman-teman ya. Jadi, benar-benar Kak Alex harus katakan, memang tidak ada dari kita yang spesialis online. Kenapa? Karena kita baru masuk dengan situasi ini. Tidak ada dari kita yang saat ini adalah ahli online. Karena apa? Semua kita baru di sini. Kita lagi adaptasi. Dan ternyata adaptasinya ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Beberapa adik-adik ada yang cerita sama Kak Alex, Saya matiin seneng kok, Kak, belajar di rumah. Ada yang bilang, Kak, gue udah mau gila. Aku udah mau gila di rumah terus. Nah, Kak Alex nggak tahu kalian yang mana. Tapi ke depan, wah kita akan ngalamin ini semua. Bahwa suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan situasi ini. Termasuk ibadah. Ya, itu. Kalian ini bilang ya, kena mental. Ya, benar. Itu nanti dalam slide saya ada. Nah, teman-teman coba lihat ya. Pernah nggak ada adik-adik yang... Jadi, bayangkan ya. Kita itu kan selama ini lihat YouTube karena mau denger musik, mau nonton video. Sekarang, ibadahnya itu buka YouTube. Lucu ya? Jadi, yang dulu kita pakai untuk having fun gitu ya. Sehingga tidak heran, ibadah di depan YouTube pun buat beberapa orang itu pergumulan. Belum lagi kalau notifnya nggak dimatikan. Jadi, sambil ibadah, eh bentar, ada WA masuk. Oh, ada line masuk. Oh, ada notif dari Telegram. Oh, ada drama Korea baru masuk. Sehingga akhirnya itu menjadi satu situasi yang tidak mudah. Ada satu gambar yang saya ketawa lihatnya ya. Mudah-mudahan ini bukan anak remaja ya. Karena ini katanya anak sekolah minggu ya. Dua menit awal si adik denger sekolah minggu ya. Lima menit, tujuh menit. Akhirnya, saya nggak tahu ya. Belum lagi kalau kakak sekolah minggunya khutbahnya panjang. Mati deh gitu ya. Ini situasi yang tidak mudah. Sekali lagi, kita semua ada dalam situasi yang tidak mudah. Nah, karena itu Kak Alex mau ajak kita sadar. Oh, sadar itu apa sih? Sadar bahwa ini situasi yang tidak mudah. Tetapi situasi yang harus kita masuki. Karena itu kita harus bisa aware. Itu dalam bahasa Inggris kita mesti benar-benar waspada. Apa yang baik kita maksimalkan. Yang menjadi ekses kurang baik harus kita minimalkan dan kita buang. Oke? Jadi, saya kayak begini ya. Teman-teman pernah nggak sih di rumah nih? Di rumah aja. Kamu tiap hari bolak-balik dari kamarmu mungkin ke kamar mandi. Dari kamarmu ke kamar mandi. Anggaplah kamu melewati meja, melewati pot bunga. Nggak tahu dalam rumah ada pot bunga nggak ya. Tetapi pernah nggak? Waktu kamu lewat, hal yang sudah biasa kamu lakukan. Tiba-tiba hari itu kamu sadar. Ih, vas bunganya ternyata warna merah ya. Pernah nggak kayak gitu? Jadi, atau mungkin kamu ke sekolah tiap hari. Kalau dulu masih offline, dari rumah ke sekolah, pasti lewat jalan itu. Tapi baru kamu perhatiin, ih rumahnya warna merah ya. Pernah begitu nggak? Pernah. Pernah ya, pernah ya kak. Jadi, kadang-kadang ada hal yang kita sudah biasa. Tapi kita harus aware. Nah, aware itu kita benar-benar mesti memperhatikan. Nah, ada satu survei yang dilakukan dan kemudian disimpulkan tentang remaja dan pandemi. Kak Alex mau presentasi sedikit buat kalian ya. Mungkin kalian bilang, iya ya, itu juga yang saya alami. Bahwa pertama, dampak pandemi bagi remaja, ini bukan dampak yang mudah. Pertama tentunya karena ini masalah kesehatan, maka kita jadi sadar juga ya, orang muda juga bisa terpapar COVID loh. Makanya sekarang kita lihat vaksin pun buat orang muda. Lalu kita lihat juga, ini adalah berkaitan dengan masalah kerohanian. Karena pandemi ini, mungkin kita perlu bertanya, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Saat teduh kita, ibadahnya mungkin masih online tele ibadah, beberapa kalau on-site harus bergantian, harus daftar, bagaimana juga kelompok-kelompok kecil berjalan? Nah ini perlu dipikirkan ya, karena ini dampaknya bagi kerohanian. Juga berdampak bagi keluarga. Ternyata kumpul di rumah dengan keluarga, itu bisa menimbulkan masalah ketika yang satu tidak mau mengalah dengan yang lain, belum lagi. Papa pakai laptop, mama pakai laptop, anak pakai laptop, akhirnya semua mesti punya. Ada yang pakai HP, lalu gantian, belum lagi kalau internetnya kurang kencang, paket datanya habis. Belum lagi keluarga yang mengalami, harus dipotong penghasilan, karena situasi yang tidak mudah. Beberapa orang bahkan berhenti bekerja. Tadi juga kita sudah lihat, ini masalah pendidikan. Sekolah dari rumah, nggak gampang. Sekarang sudah ada wacana dibuka, saya nggak tahu di Manjara Samarinda, sudah buka apa tidak. Rencana studi lanjut, nanti pas SMA-nya kemana. Itu yang SMP naik SMA bingung juga gitu ya, waktu online-online begini. Beberapa anak sulit fokus belajar. Belum lagi ini masalah persahabatan. Beberapa anak mulai berpikir, saya punya teman nggak ya? Karena ada yang sejak masuk sekolah, masuk kelas baru, dia nggak kenal temannya secara tatap muka. Nggak pernah ketemu tatap muka. Dan ini juga jadi banyak ketakutan bagi masa depan. Bagaimana ke depannya? Teman-teman, kenapa Alex ingin bukakan semua ini buat kita? Sadari betul, bahwa inilah realita yang kalian alami, dan kalian akhirnya online dengan semua permasalahan ini. Sehingga tidak heran juga, kalau tidak survive, banyak yang akhirnya, ya saya ketemu, siswa-siswi, mahasiswa yang akhirnya jadi apa? Kaum rebahan. Hidupnya cuma rebahan, belajarnya sambil rebahan, kebaktian sambil rebahan. Makanya senang nih, banyak yang nyalain camp ya, mudah-mudahan nggak ada yang kaum rebahan saat ini. Sehingga, seperti yang Kak Lenny bilang tadi ya, berbagai aspek terdampak, mental, belum lagi sosial, dan juga spiritual. Saya sengaja nggak tulis fisik. Karena fisik itu udah pasti juga terdampak. Tetapi yang kadang-kadang kita tidak perhatikan, masalah mental. Bosan, capek hati, katanya gitu ya. Lalu kemudian masalah persahabatan, kita nggak punya sahabat yang real gitu ya, karena sekarang sedang online, susah, nggak bisa ketemu. Dan akhirnya juga ini masalah spiritual. Nah, saya ingin mengajak kita lihat sedikit dari firman Tuhan, sebagai landasan saja, kenapa manusia itu butuh semua ini. Kenapa itu jadi masalah mental, masalah sosial, masalah spiritual. Karena manusia adalah ciptaan Allah, yang dicipta dengan dua relasi utama. Pertama dengan Allah, dan yang kedua dengan sesama. Oke? manusia dicipta oleh Allah, dengan relasi kepada Allah, dan relasi dengan sesama. Teman-teman, Allah ciptakan kita untuk berelasi dengan dia. To have a personal relationship with God. Makanya satu kalimat yang dituliskan oleh seorang teolog bernama Nicky Gamble. Coba, biar kalian nggak bosen, baca bersuara di tempatmu. Tapi, matikan mic-nya ya. Satu, dua ya. Pria dan wanita, diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Kenapa? Karena kita ini diciptakan oleh Allah, untuk bersekutu dengan dia. God wants to have a personal relationship with us. Karena itu ingat betul-betul. Manusia hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya. Nah, mesti ingat itu. Orang berikut ini, orang pintar, kalian kenal rumusnya kalau di sekolah. Tapi ternyata dia juga seorang hamba Tuhan, atau seorang anak Tuhan, yang sungguh-sungguh, namanya Blaise Pascal. Lihat kalimatnya. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya, hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Kenapakah Alex angkat hal ini? Untuk mengingatkan kita, bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain kita, supaya kita berelasi dengan dia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah menciptakan kita juga untuk berelasi dengan sesama. Perhatikan kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik adik-adikku. Bahwa ini pertama kali ada di Alkitab kita istilah tidak baik. Sesudah Tuhan menciptakan semuanya, di kejadian satu ditulis, baik-baik-baik sampai sungguh amat baik. Maka pertama kali kejadian 2 ayat 18 ditulis, tidak baik. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ini bukan ayat pacar-pacaran saja. Kalau tadi Kak Santi ngajar ya, di fakultas sosial politik, maka sebenarnya kalau dibilang manusia makhluk sosial, itu bukan teori sosiologi semata. Tetapi itu adalah apa yang Alkitab sampaikan. Desain awal Allah bagi kita. Allah menghendaki kita untuk saling mengasihi. Karena itu kesimpulannya apa dalam dua relasi ini. Kalex kutip kalimat pendeta John Stott yang mengatakan begini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama kita. Ayo, hayati lagi kalimat ini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Pertama, mengasihi Allah. Kedua, mengasihi sesama. Makanya Tuhan Yesus, waktu ditanya hukum mana yang paling utama, dia katakan, kasihilah Tuhan Alamu, dan kasihilah sesamamu manusia. Kenapa ini penting? Apapun yang sedang terjadi dengan internet, yang harus online, teman-teman harus ingat baik-baik. Membangun dua hal ini. Membangun kasih kepada Allah, dan juga membangun kasih kepada sesama. Itulah yang tadi kita lihat. Kebutuhannya apa? Ada kebutuhan spiritual. Kalau kita tidak maintain, kita tidak jaga relasi spiritual kita sama Tuhan, maka kita kehilangan apa yang Tuhan rancangkan dari awal. Ada orang yang saya dengar, sejak online gak mau gereja. Bilangnya apa? Saya gak bisa gereja online. Tapi terus gimana? Berarti dia udah gak gereja satu setengah tahun lebih dong. Kita tidak bisa menyalahkan online atau offline, tetapi kita harus tahu, kita manusia yang harus berelasi dengan Allah, harus berelasi dengan sesama. Ada yang bilang, aduh saya gak suka sih ketemu online. Tapi, kalau kita tidak perjuangkan pertemuan online, sementara situasi belum memungkinkan, kita gak membangun relasi dengan sesama. Padahal ingat, Tuhan ciptakan kita untuk membangun relasi dengan sesama. Jadi Tuhan ciptakan kita, bangun relasi dengan dia, bangun relasi dengan sesama. Nah, sekarang online itu kan sebenarnya cuma sarananya. Makanya kalau Kak Alex mengingatkan, kalau sekarang ini kita online, pastikan, bahwa kamu juga sedang membangun relasi dengan Allah, dan juga sedang membangun relasi dengan sesama. Apa yang mungkin menjadi hal yang harus kita waspadai? Kalau saya lihatnya begini ya, teman-teman, kita harus waspada bukan cuma karena online. Waktu offline pun kita harus waspada. Karena online atau offline masalah utamanya di hati kita. Apakah hati kita sedang terus mencintai Tuhan dan mencintai sesama? Karena itu perhatikan istilah ini. Ketika berbicara tentang dosa, dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Harusnya hati kita itu puas dengan Allah, belajar mengasihi Allah, belajar mengasihi sesama. Tetapi ketika hati kita enggak puas dengan Allah, hati kita hanya fokus sama diri sendiri. Maka hati-hati. Kalau orang nanya, apa yang harus diwaspadai pada waktu online? Hati-hati dengan hatimu. Please be careful with your heart. Ada kalimat bahasa Inggris bilang begini, What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah? Hati. Ketika hati tidak melekat kepada Tuhan. Ketika hati tidak rindu membangun relasi dengan sesama. Tapi sibuk dengan dirinya, maka online ini pun bisa menjadi sarana kita menikmati dosa. Ingat? Jadi sekali lagi ya, Khaled cuma mau bilang begini, baik offline maupun online, masalahnya bukan di online-nya atau offline-nya, tapi di hatinya. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, dan bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, memang dosa itu intinya apa? Dosa itu intinya titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Nah, jadi makanya saya melihat begini, offline ini, sorry, online ini mungkin mempercepat kita, atau bukan mempercepat, ya mendukung lah. Kalau online mungkin agak, sorry, offline mungkin agak susah, karena harus ketemuan langsung. kalau online ini kan jadinya semua dimungkinkan. Nah, teman-teman mesti pesadar tuh, ketika online ini jadi segala-galanya sekarang, itu bisa jadi jebakan juga. Jebakannya apa? Untuk kita jatuh dalam dosa. Hati-hati. Online banyak keunggulan. Benar. Kak Alex tidak harus datang ke Samarinda, kalian bisa dengar Kak Alex bicara, saya nggak perlu keluarin ongkos ke sana, kalian bisa kita ketemu. Ini kekuatannya online. Tetapi, sama seperti offline, online, offline punya kekuatan, punya kelemahan. Online juga punya kekuatan, punya kelemahan. Karena itu hati-hati, ketika engkau bisa jadi mulai terikat. Nah, ini nih. Kalau mungkin kamu bilang, tapi sekarang gimana Kak? Belajar pun pakai HP. Iya sih. Tapi, perhatikan, kamu sudah mulai kecanduan atau tidak. Banyak orang punya smartphone, tapi nggak smart. Namanya sih smartphone ya. Tapi dengan smartphone-nya, ini bisa dibilang goblok phone juga ya, karena jadi goblok. yang dia sibuk, ngecek HP, tau-tau nanti download yang nggak benar, yang tidak jelas. Akhirnya, bukannya memuliakan Tuhan. Hati-hati. Ini satu survei tentang, dampak pandemi terhadap remaja. Katanya, setelah pandemi, atau di dalam pandemi ini, remaja lebih kecanduan internet. Ya, gimana ya? Namanya juga kita belajarnya semua pakai internet. Tapi akhirnya pertanyaannya begini, dipakai belajar nggak internet? Oh, ada intensitasnya. Ini kan research-nya cukup luas ya. Dari 2.933 responden remaja di seluruh Indonesia, 59 persen mengalami peningkatan durasi online rata-rata sampai 11,6 jam per hari. Nah, angka kecanduan itu naik. Sekarang kira-kira 19,3 persen. Ini yang saya agak takutkan, teman-teman ya. Sekali lagi internet bagus. Kalau dipakai seperti ini, kita bisa kebaktian bersama, dipakai sekolah dengan baik. Tetapi, kecanduan itu biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang titiriri. Untuk diri sendiri. Nah, itu tuh. Beberapa orang ada yang kecanduan ini. Ya, ini beberapa hal. Tentu nggak salah belanja. Masuk belanja salah sih. Tapi kalau kegilaan belanja, nah itu udah tanda-tanda kecanduan. Apalagi sekarang kan belanjanya pakai internet aja. Shopee lah. Saya sebut merek lah ya. E-commerce ya. Wah, kayaknya gampang. Dia hanya sejauh klik. Gampang sekali beli sesuatu sekarang. Dan itu jadi sesuatu yang sangat memudahkan. Tapi ada yang nanya sama saya. Jadi, Kak Alex, bagaimana mengetahui kita sudah kecanduan atau tidak? Saya bilang, kalau kamu gila belanja, dan akhirnya tidak bisa lagi membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Itu sudah kecanduan. Beberapa orang beli barang. Cewek-cewek biasanya ya. Cowok juga sih ada. Cewek-cewek beli barang. Kenapa beli itu, De? Ih, lucu, Kak. Lucu. Beli barang karena lucu, bukan karena butuh. Jadi, habis dia beli, dia ketawa-ketawa. Lucu, lucu, lucu. Kalau begitu kamu beli barang, lama-lama semua yang lucu kau beli, padahal belum tentu butuh. Bisa bedain ya. Makanya sekarang, dan lihat memang kalau orang beriklan, itu selalu ditunjukkan lucu, cute, apalah. Tapi akhirnya saya selalu nanya gitu ya. Butuh apa enggak? Kalau uangmu habis, kadang-kadang nabung uang. Kenapa? Itu sepatu keren. Jadi ada tuh. Kenapa beli? Karena keren. Kenapa beli? Karena lucu. Kenapa beli? Karena gaul. Terus habis kau beli, kau gaul sama sepatumu gitu ya. Tapi itu kan harga pergaulan, Kak. Nanti teman saya pakai sepatu Nike, masa saya turuni. Harusnya sama dong Nike juga gitu ya. Nah, jadi akhirnya belanja tidak menjadi sesuatu yang dibutuhkan, tapi hanya sekadar yang diinginkan. Nah, hati-hati tuh. Nah, belum lagi nih. Saya nggak tahu. Kalian seneng nggak? Wah, yang drama-drama Korea ya. Mungkin adiknya ada yang suka juga. Atau kakaknya malah mungkin yang suka ya. Yang itu kemudian akhirnya, aduh capek. Tapi nggak bisa berhenti nonton. Tuhan kasih kita malam. Untuk apa? Untuk nonton drama Korea berseri-seri. Tuhan kasih kita malam untuk tidur. Itu kan udah hukum alamnya begitu ya. Teman-teman, saya tidak menolak nonton. Silahkan nonton drama yang baik, sesuai umurmu tentunya ya. Banyak drama-drama yang baik. Ada juga yang menghibur, yang lucu, yang banyak informasi. Korea tuh banyaknya bagus-bagus ya, lucu ya. Ini misalnya ada yang pernah saya tonton gitu ya. Wah, lucu. Kita bisa ketawa gitu ya. Ada kalau yang ini hospital playlist. Banyak informasi kedokterannya. Teman-teman yang dokter mungkin suka begitu ya. Belum lagi waktu ini yang racket boys gitu ya. Kayaknya bulu tangkis, merajai. Itu baik gitu ya. Tapi jangan-jangan kalau kita kecanduan. Jadi saya harus katakan, nonton, silahkan. Tapi kecanduan nonton adalah kamu tidak bisa lagi mengontrol dirimu, sehingga kamu menghabiskan waktu bukan lagi untuk hal yang utama, tapi untuk hal yang tidak utama. Sama kayak ini ya. Ini udah keluar tadi. Game online. Mungkin kalau bilang, saya nggak drama Korea sih, Kak. Ya mungkin kamu laki-laki. Kamu senengnya apa? Game online. Main sampai pagi. Apalagi kalau lagi. Jadi kadang-kadang lucu ya. Kalau kita nggak bisa lagi bedakan, kapan melakukan tugas utama. Bagi saya itu sudah kecanduan. Atau gejala awal kecanduan. Harusnya tidur, malah main. Harusnya nonton, atau sorry, harusnya belajar sekolah, malah main game. Teman saya anaknya 5 SD. Kecanduan game. Mulainya kapan? Mulainya di masa pandemi. Bapaknya sudah angkat tangan. Udah bingung. Kenapa? Bahkan waktu gurunya lagi menerangkan, semua nyalakan kem. Tapi anak-anak, anak sekarang punya HP 2 sih ya, sambil main game online bersama teman kelasnya. Wah, teman saya sampai kebingungan ya. Sehingga anaknya harus dia pisahkan. Sekarang kalau belajar harus dia bawa ke kantor. Ada kantor, ada ruangan. Kalau tidak, susah diawasi. Jadi kalau kamu sudah tidak bisa membedakan mana tugas utamamu, kamu siswa, tugas utamanya belajar. Tapi kalau kamu sibuk, main game, main game, main game, belajarnya sambilan. Harusnya kan terbalik. Utamanya belajar, main gamenya sambilan. Tapi sekarang kebalik gitu ya. Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Dan akhirnya banyak yang tertidur di kelas. Atau mungkin sekadar buka mata. Atau maaf Bapak Ibu, ada gangguan jaringan. Nah itu bagi saya hati-hati dengan online-nya karena sangat potensi kita bohong. Teman-teman ingat tadi, era digital butuh orang-orang yang jujur. Tapi ternyata saya lihat, kalau kita tidak mengatur hidup dengan baik, kita kecanduan, malah kita jadi bohong. Ada lagi yang nonton anim. Sekali lagi, cerita-ceritanya banyak yang bagus. Tapi kalau ini jadi hidupmu, tugas utamamu kamu lupa, dan lebih sedih lagi kalau ada yang terjebak dengan porno, grafi. Nah ini hal-hal yang harus kamu waspadai. Online itu baik. Internet cepat itu baik. Tapi ketika internet cepat, ada juga yang senang asik, download film pornonya lebih cepat, bisa dapat lebih banyak. Kalau itu yang kamu nikmati, bahaya. Saya nggak bahas khusus kecanduan internet. Tadi Kak Aleks sudah sampaikan, tapi sebenarnya ini beberapa slide yang bisa nanti kalian dapat dari seorang dokter yang mendalami tentang psikiater, psikiatri ya. Dia mengatakan kecanduan itu adalah pola penggunaan jaringan internet. Dan ini sudah diteliti sekarang ya. Kalau dulu kita bilang orang cuma kecanduan apa? Kecanduan pornografi, kecanduan obat-obatan, narkotika. Sekarang, dalam ilmu yang baru, sedang diteliti kecanduan internet. Sebuah pola penggunaan jaringan internet secara berlebihan. Yang disertai oleh pengendalian diri yang buruk dan pikiran yang obsesif. Teman-teman masih ingat tadi apa yang dibutuhkan di era digital orang yang bisa mengendalikan diri. Tapi ketika orang sudah kecanduan internet, dia nggak bisa mengendalikan diri. Kayak anaknya teman saya ini ya. Dia sampai pokoknya dia gila, dia cari HP mamanya yang bekas gitu ya untuk main game. Udah disembunyiin, dia cari. Itulah ya namanya kalau udah obsesif. Cari untuk bisa mendapatkan jaringan internet dan akhirnya secara tidak sehat. Sembunyi-sembunyi, nyolong uang, beli kuota. Karena kuotanya nggak cukup. Nah, jadi, nah di dalam, ini karena ilmunya lebih luas dan baru berkembang belakangan, nah para ahli mulai melihat kecanduan-kecanduan game lalu ada yang juga kecanduan online chatting. Sampai tengah malam chatting aja gitu ya. Saya mikir kenapa ya? Karena ingat ya, manusia itu makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Tapi ketika kemudian kecanduan, sampai ada yang cari teman di situs-situs atau di persahabatan virtual yang justru tidak sehat. Hati-hati. Sekarang banyak yang mulai terjebak judi online. Ada anak-anak siswa juga. Medsos. Medsos juga baik. Tapi kemudian, kalau kecanduan jadi nggak baik juga ya. Dan kemudian cyber shopping tadi ya. Cyber shopping, cyber relationship. Nah, mungkin kalian nggak bahas secara khusus, tapi ini gaming dan media sosial, ini garis bawah untuk remaja. Kalian remaja harus perhatikan pola game-mu dan pola medsos-mu. Beberapa remaja senang sekali dapat like, dapat relasi, tapi hati-hati ya. Karena belum tentu itu yang sesungguhnya. Ada orang suka nge-like status orang, tapi kemudian ternyata mengikat orang itu dalam hubungan yang tidak sehat. Di dalam penelitian, ditemukan begini ya. Ini tujuan penggunaan internet. Yang wanita cenderung mengakses media sosial. Karena wanita ini memang lebih mengutamakan pertemanan. Jadi biasanya wanita dengan media sosial, makanya lihat ya, banyak pengikut-pengikutnya artis atau apa tuh yang perempuan itu senang sekali dengan media sosial. Lihat artisnya pakai baju apa, segala macam gitu ya. Kita punya orang-orang yang kita idolakan, kita suka nonton siapa dan siapa gitu. Kalau pria, kenapa pria lebih cenderung, bukan berarti nggak ada wanita, tapi pria lebih cenderung di game. Karena tujuan utamanya mendapat tantangan. Nah, kalau pria itu sukanya tantangan. Jadi kamu mesti kenali dirimu. Teman-teman mesti ingat dan sadari dirimu. Kamu itu lemahnya di mana. Kalau ada cowok juga yang suka medsos, bukan berarti tidak ada. Tetapi biasanya kenapa pria lebih cenderung ke game online karena senang tantangan. Nah, kembali lagi yang Kak Alex bilang tadi. Dari mana saya tahu saya sudah mulai kecanduan. Nah, ini ciri-cirinya. Gejala adiksi internet. Keinginan. Sudah nggak bisa mengendalikan keinginan dan dorongan menggunakan internet. Ada orang kalau kecanduan obat sampai dia cari uang, dia jual barang di rumahnya supaya bisa beli narkoba. Ada yang begitu. Nah, ini orang begitu juga ya. Kenapa makanya anak teman saya ini mulai kita curigai kecanduan? Karena dia sudah colong duit, nyolong duit karena mau beli kuota. Jadi nggak bisa minta lagi tapi sudah nyolong, ngambil. Ya, ada keinginan yang sangat kuat. Begitu internet mati langsung emosinya nggak stabil. Wah, itu itu sudah ciri-ciri ya. Kapan-kapan kita perlu juga ngecek ya kalau internet mati ya, maksudnya ya pas kita lagi seneng dengan misalnya lagi nonton atau apa, ya apakah ada gangguan ya, gangguan kejiwaan kita. Mulai marah-marah, mulai teman saya anaknya waktu disuruh berhenti itu, itu di kamar uring-uringan. Itu kayak orang kayak orang sakau. Marah-marah gitu ya. Maki-maki gitu. Walaupun mungkin dia sebagai anak kecil dengan kalimat-kalimat yang terbatas ya. Nah, itu masalah prioritas. Tidak tahu lagi prioritas. Belajar jadi sambilan. Main game utama. Nonton drama jadi utama. Nah, itu udah mulai. Termasuk juga dampak negatifnya. Ya, mulai akhirnya matanya mata pandang. Waktu kuliah, waktu pagi-pagi sekolah matanya mata pandang. Kenapa? Karena semalaman tidak tidur. Nah, ini hati-hati ya. Siklus adiksi akhirnya seperti itu dan orangnya biasanya ada yang disebut withdrawal. Dia mulai tarik diri. Gimana kalau sudah kecanduan? Teman-teman harus cari pertolongan. Ya. Kalau masih sebenarnya sebelum kecanduan, ada yang disebut heavy internet user. Pengguna berat internet. Jadi, kayaknya dia secara waktu tuh seminggu banyak banget habis waktu. Nah, itu masih pengguna berat. Tapi, sesudah pengguna berat, nanti kalau masuk ke dalam kecanduan, nah, sudah seperti yang Kak Alex jelasin tadi tuh. Bisa ngontrol diri, maunya pokoknya apa yang dia mau harus dia capai. Jadi, kenapa saya refleksikan ini teman-teman ya? Karena saya selalu ingat yang tadi. Manusia tuh makhluk yang pengen berrelasi dengan Tuhan, pengen berrelasi dengan sesama. Tetapi, dosa membuat kita terperangkap dengan relasi diri sendiri. Titiriri tadi. Jadi, akhirnya, bayangkan, Tuhan ciptakan kita untuk berrelasi dengan dia, Tuhan ciptakan kita untuk jadi berkat bagi sesama, tetapi, kita kemudian fokus sama diri. Semua ini kita nikmati untuk diri sendiri, dan akhirnya mengikat kita. Jadi, sebenarnya masa-masa pandemi ini, ini masa krisis. Tetapi, kalian coba refleksikan ya. apa yang perlu direfleksikan? Tanya sama dirimu. Apa yang dapat dipelajari dari krisis yang kita alami? Apa yang kau sadar tentang dirimu? Ya ampun, aku itu ternyata ya, nggak bisa hidup tanpa drama Korea, misalnya gitu ya. Dan harus tahu nih, saya sudah mulai kecanduan atau tidak. Apa yang kamu sadar tentang sesama? Saya pikir waktu kalian ada di rumah, bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak adik. Apa yang makin kamu pelajari tentang sesama? Paling tidak di keluargamu dulu. Dan apa yang makin kamu sadari tentang? Tuhan. Ada beberapa hal yang Kak Alex makin sadari. Saya ternyata minusnya nambah di masa online ini. Jadi memang saya nggak terlalu bisa natap layar lama ternyata. Jadi saya matanya cepat lelah. Dan saya akhirnya tahu. Karena saya tahu, saya bisa atasi. Jadi itu kesadaran menolong kita kepada pemulihan. Nah, apa yang kamu sadari? Tiap anak beda loh teman-teman. Ada yang bisa natap layar lama. Tapi ada yang cuma bisa natap layar cepat. Ada yang ternyata natap layar lama kalau itu film, hiburan. Kalau bapak ibu guru yang ngomong langsung ngantuk gitu. Kita mesti sadar deh. Dan kesadaran itu membawa kita what next? I have to do. apa yang makin kamu sadari tentang papa mama di rumah? Kadang-kadang papa mama juga kan dalam masa-masa pandemi ini kelihatan aslinya. Ada yang makin uring-uringan, ada yang makin seperti apa. Itu semua menjadi titik awal kita evaluasi. Kenapa? Kita nggak tahu loh masih berapa lama kita online. Kalau kita masih online minimal satu tahun ke depan, jangan sampai teman-teman terjebak. Jadi kalau cepat sadar, langsung ubah. Contoh. Ada yang bilang, Kak, saya bosan belajar online. Ayo coba sadari. Gimana tipsnya? Nah ini Kak Alex kasih tips. Tetap sadari, kita butuh Tuhan. Jadi walaupun belajar online, itu bukan cuma masalah belajar. Itu juga masalah rohani. Mulailah dengan doa. Teman-teman belajar kalaupun gurumu nggak mulai dengan doa. Kalau kalian sekolah negeri mungkin nggak mulai dengan doa ya. Tapi kalau sekolah Kristen kan pagi-pagi ada kebaktian atau apa. Tapi kalau tidak, kamu sendiri berdoa. Apa yang kamu doakan? Minta Tuhan, saya bosan, tapi saya harus lewati ini, berikan saya kesabaran, berikan saya konsentrasi, dan ucap syukur. Tuhan, terima kasih. Sulit Tuhan, tapi saya bisa lalui. Kalau kalian survive lewati masa pandemi, saya yakin kalian generasi yang luar biasa. Karena sekali lagi Kak Alex bilang tadi ya, saya angkat jempol buat generasi ini. Dan kalau kamu survive lewati ini, saya pikir kamu jadi generasi unggul. Karena kamu pernah dalam kondisi tidak suka belajar, tidak nyaman belajar, tapi kalian bertahan, dan waktu kalian bertahan, Tuhan akan berikan karakter yang kuat untuk kamu menghadapi apapun ke depan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Makanya mulai dengan doa. Lalu ya, ini tips-tips, pilih tempat belajar yang nyaman. Jangan belajar dekat televisi, karena matanya bisa nyenggol-nyenggol TV juga. Gunakan metode belajar yang sesuai. Tiap anak beda metode belajar. Ayo pakai metodemu. Ada yang lebih suka belajarnya dia rekam. Wah, itu saya ya. Jadi dulu saya kalau belajar itu, zaman dulu kan belum ada voice notes atau apa ya, jadi waktu dulu ya pakai tape. Saya bacain, nanti kemudian saya dengerin. Karena saya juga seneng mendengar ya, jadi saya sedikit audible. Apa metode belajar yang sesuai? Memang belajar online ini nggak semuanya suka, tapi kalau gitu bikinlah sesuatu yang kamu suka. Kalau kamu anak yang grafis, waktu sambil guru menerangkan, bikinlah grafiknya. Oh, ini begini, begini, nanti jadilah infografis dan disitu menolong kamu belajar. Jadi jangan salahkan, semua belajar online, ya sudah lah, saya juga males, saya nggak suka sebenarnya ini. Kalau kamu nggak suka, cari yang kamu suka. Metodenya seperti apa? Karena kita makhluk relasional, mungkin kamu perlu buat kelompok belajar kecil dengan teman-temanmu. Ya mungkin belajar sama-sama, gitu ya. Eh, kita belajar ya review. Saya dulu kalau sama teman suka gitu ya, sebelum ujian, ulangan di sekolah, ya karena kami ketemu langsung, biasanya teman saya bacain. Tiga hal fungsi ginjal. Ayo, satu, dua, tiga. Jadi kalau ada teman itu enak ya, ada sparring partner. Mungkin kita perlu, kenapa? Kita tuh makhluk relasional. Dan luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Nah, tetap sih Kak Alex nggak melarang nonton main, tetapi luangkan waktu. Jadi jangan justru luangkan waktu buat belajar. Belajar itu utamanya. Luangkan waktu untuk yang kamu sukai. Nah, dan sebagai bagian yang terakhir yang mungkin saya mau berikan sebelum nanti kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Teman-teman, sadari ya. Yuk, sadari kita butuh mengatur waktu. Jadi kadang-kadang saya pikir strategi utama bertahan di dalam situasi online ini, kalian harus kenal dirimu dan mulai berstrategi. Atur waktu. Kapan istirahat. Kapan belajar. Kapan main. Kapan ibadah. Jadi itu kalian sisihkan waktu. Time management ya. Atur dengan baik. Kalau kamu capek, ya istirahat. Tapi istirahatnya harus diatur. Makanya kenapa banyak yang gak seger pagi-pagi. Kita mesti ngatur diri juga ya. Ada yang belajar juga gak mandi. Saya membiasakan dalam masa pandemi ini sejak awal mandi pagi. Itu menolong lah buat saya. Karena banyak orang akhirnya gak mandi ya. Jadi akhirnya itu bawaannya itu mager. Bawaannya itu rebahan. Kenapa? Mandi aja enggak gitu ya. Terus kan ya alasan kita begitu ya. Gak keringat kok mandi gitu ya. Kan di rumah aja gak keluar. Siapa yang lihat. mungkin gak ada yang lihat. Tapi kamu tidak terkondisikan untuk belajar. Jadi kita mesti tahu ya. Kapan main, kapan belajar, kapan ibadah, setting semua dengan baik. Nah, dan saya pikir yang tidak kalah pentingnya tetap bertumbuh. Ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Ayo kita baca ayat ini sama-sama. di akhir surat 2 Petrus. Petrus menuliskan ayat ini bagi jemaat. 1, 2 ayat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kalau kita harus bertumbuh, maka kita juga harus cari cara-cara yang baik untuk bertumbuh. Termasuk online. Nah, ya, Kak Alex kadang suka merasa sedih ya. Memang kadang-kadang sedikit sekali web Kristen yang baik. Kalau disuruh tanya anak sekolah minggu, anak remaja, coba sebutkan. Ada nggak website Kristen yang sering kamu buka? Atau adakah apps yang sering kamu buka? App aplikasi Kristen. itu tuh kita sedih ya. Nggak banyak gitu ya. Mungkin juga nggak banyak yang ngecek website gereja ya. Nggak banyak yang ngecek Youtubenya gereja juga. Youtube gereja tuh bukan tontonan yang disukai anak-anak misalnya begitu ya. Dan saya juga jadi sadar kalau kita semua online berarti bertumbuh pun bisa dengan online. Apa yang bisa kita lakukan? Kenali beberapa website Kristen untuk remaja supaya kalian juga bisa bertumbuh. Misalnya, Kalex rekomendasi ya. Coba download ini aplikasinya. Lihat juga di di website-nya ya. Warung Sate Kamu. Untuk kalian yang mau saat teduh setiap hari bisa mengakses warungsatekamu.com warung warung saat teduh kaum muda disingkat warungsatekamu. Nah ini bisa teman-teman mau download di aplikasi Google Store ada kalian bisa saat teduh setiap hari kalian bisa berbagi dengan anak-anak muda Kristen yang lain kalian bisa share apa yang kamu terima dapat hari ini ada artikel-artikel yang bagus ada ada lock screen yang juga bisa kalian download ada musik ada teman-teman yang kontribusi puisi jadi anak muda online bukan cuma buat belajar di sekolah tapi online juga untuk kalian bertumbuh secara rohani. Ayo bisa kalian cek juga ini Bible Project Bible Project adanya di Youtube itu membahas dengan gambar-gambar visual yang baik kalian tertolong imanmu bertumbuh teman saya selama masa pandemi mewajibkan anaknya nonton satu video Bible Project per hari wah itu menarik juga ya yang bagus nih karena animasi teman-teman dan sudah ada bahasa Indonesia kalau kalian lebih fasih berbahasa Inggris malah banyak sekali website yang bagus jadi anak-anak Tuhan harus diperkenalkan dengan website Kristen kalian lebih gampang ditanya apa permainan game online langsung bisa sebut 1,2,3,4,5 bisa sebutkan 10 game online coba sebutkan 10 website Kristen langsung diem semua gitu ya website Kristen apa ya tapi kalau ditanya sebutkan 5 Youtuber yang suka kamu nonton wah langsung si ini si ini si ini makanya saya saya juga sekarang banyak promosikan website-website Kristen kenapa kita gak banyak tahu nah ini buat anak-anak muda yang senang mendengarkan kisah dibungkus dengan kisah yang bagus dari pengalaman hidup orang ditata dengan video yang baik masuk ke Yes He Is Indonesia internasional juga ada itu cerita-cerita yang hidup bagaimana orang berjumpa dengan Tuhan yang kecanduan yang berantem sama orang tua yang punya pergumulan nah ini video-video yang bagus yang bisa membangun iman kamu oke nah Alex berpikir ini yang teman-teman perlu sama-sama bangun online bisa dipakai membangun relasi dengan Tuhan membangun relasi dengan sesama dan ini jadi peluang kita untuk tidak berhenti bertumbuh bahkan di dalam situasi yang online oke Kak Santi saya berhenti dulu di sini silahkan kalau ada pertanyaan saya buka kesempatan oke terima kasih buat Kak Alex yang sudah memberikan materi luar biasa bahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Alex tadi ini dari saya sendiri nanti banyak pertanyaan ini karena betul-betul juga pandemi ini mempengaruhi bukan hanya anak tetapi juga orang tua yang buat kita itu Kak Alex sudah sampaikan terkait dengan dampak pandemi ini bagi remaja dan juga sekaligus ini dampak juga karena adanya online itu mempengaruhi satu mental mental kita kemudian yang kedua juga hubungan sosial dan juga spiritual ingat juga kondisi selama pandemi ini kita kan beribadah secara online jadi memang nuansanya itu beda Kak antara hadir secara langsung ibadah dengan hanya menyaksikan layar-layar jadi cocok itu tadi akhirnya muncul kalau merubahan bisa sambil merubahan beribadah sama seperti ilustrasi anak yang 2 menit masih duduk rapi 10 menit dia sudah jungkil balik sama juga dengan anak-anak rumah dan juga orang tua mungkin 2 menit pertama masih duduk rapi menit-menit selanjutnya bisa sambil makan bisa sambil nyandar-nyandar jadi sudah fokus lagi jadi mempengaruhi banget baik mental sosial dan spiritual ini tapi satu hal yang tadi luar biasa kakak sudah sampaikan bahwa sebenarnya di masa ketika segala sesuatu serba online ini yang terutama kita harus bisa mengenali diri diri kita sendiri ini sepertinya kita sudah sampai pada tahap mana apakah candu atau masih biasa-biasa saja baru kita mengenali sesama kita dan juga mengenali tentang Tuhan itu sendiri karena memang selama online ini banyak mengajarkan sebenarnya kalau dari sisi kehidupan keluarga tidak juga terlalu mempengaruhi hubungan kita menjadi lebih dekat bahkan seringkali online ini orang tua lebih sering memarahi anak karena stres dengan pelajaran anaknya jadi aduh dimana kamu anak orang lain kok bisa saya juga mengalami itu jadi banyak banyak hal yang kita melakukan dengan keluarga dengan masol karena sosialisasi kita hanya berkutat di dalam satu ruangan tempat sehingga itu yang akhirnya mempengaruhi pada kondisi-kondisi lainnya baik emosi kemudian kreativitas kita juga mungkin terbatas hanya pada penggunaan media media-media online atau teknologi tapi kreativitas kita untuk lingkungan sosial kemudian kreativitas-kreativitas yang lain yang memang harus dilakukan dengan interaksi manusia itu memang sangat kurang itu yang diakibatkan masa pandemi tapi satu kata kak Alex tadi kalau kita mampu melewati ini adik-adik inilah adalah generasi-generasi yang beruntung dan luar biasa bisa survive dengan kondisi seperti ini silahkan adik-adik jika ada yang mau ditanyakan ayo kak saya ini susah kak untuk fokus kalau beribadah kalau online tadi sering rebah-rebahan dan sebagainya bagaimana mengatasi itu mungkin pertanyaannya seperti itu silahkan ada yang mau mengajukan pertanyaan silahkan ada ada tanda kalau mau bicara langsung silahkan atau langsung langsung saja ngomong hidupkan on mikrofonnya dan langsung bisa ngomong silahkan atau bagi adik-adik yang mungkin malu-malu mau bertanya secara langsung di layar bisa menuliskannya di room chat di chat juga boleh nanti kita bisa baca pertanyaannya di situ silahkan mau bertanya langsung silahkan jangan malu-malu kalau malu-malu itu berarti adik-adik ini sudah terkena itu tadi tampak dari media online yang tidak banyak berinteraksi dengan manusia lain jadi lebih pada dirinya ngomong sama dirinya sendiri sama layar tidak ngomong sama manusia silahkan ada yang mau bertanya langsung ayo adik-adik ada yang mau raise hand silahkan nanti kakak tunjuk loh jangan malu-malu ya ayo apa yang mau ditanyakan kemarin kakak udah sempat tanyakan silahkan adik-adik siapkan pertanyaannya yang seputar tentang masalah-masalah online silahkan biasanya ada yang mau curcol silahkan curcol ya curcol gak apa-apa dicurcol gak bertanya juga gak masalah gitu ya kak Alex ini akan membantu kita ya untuk setidaknya bagaimana kita mengatasi masalah-masalah kita itu silahkan Ceri silahkan biasanya ya kalau belajar online gitu kan lewat hp atau lewat laptop juga bisa biasanya kadang saya kalau pakai hp itu suka waktu misalnya lagi jam belajar malah suka jadi buka instagram atau buka youtube gitu jadi kayak teralihkan gitu loh kak itu cara mengatasinya gimana ya kak iya iya baik sebenarnya kita butuh kontrol itu dari maksudnya gini makanya tadi Alex bilang kalau Ceri juga makin kenal diri kenal kebiasaan nah coba waktu kita kenal lalu kita mulai atasi saya juga ngaku ya saya ngaku misalnya saya beberapa ini waktu masih offline waktu masih offline ya kalau ke gereja terus sudah mulai malas-malas waktu aja sudah mulai panjang jalan tuh hp jadi kadang-kadang ini bukan masalah online aja waktu offline juga begitu kan pas doa syafaat lama doanya udah lihat-lihat tunduk-tunduk scroll-scroll nah akhirnya saya sadar tuh misalnya begini kapan saya mulai teralihkan nah jadi itu mungkin belum bisa dikurangi 100% ya saya juga sadar tidak mudah tapi pelan-pelan kita batasin misalnya saya merasa kalau doanya sudah mulai panjang saya mulai coba cari yang saya suka nah akhirnya apa yang saya lakukan saya ikut berdoa dalam hati jadi kadang-kadang gini waktu orang berdoa kita cuma dengar karena kita dengarnya cuma dengar aja jadi kayak tidak ikut hati kita lama-lama mulai apalagi yang bisa dilihat banyak juga bapak-bapak ibu-ibu mamak-mamak nenek-nenek waktu di gereja begitu khutbahnya gak menarik begitu apa mulai buka warta jemaat baca-baca warta jemaat juga kan sebenarnya terjadi ya nah jadi bagi saya adalah saya singkirkan dulu kalau untuk hp saya matikan notifikasinya kalau itu inilah maksudnya gini ini tipsnya kak Alex untuk nolong diri kak Alex kalau itu bisa dipakai buat ceri silahkan juga sebenarnya saya baru tahu juga karena saya kan generasi old ya saya mungkin baru tahu setengah tahun setelah kita mulai zoom-zooman begini bahwa ternyata perlu matikan notifikasi jadi dulu saya zoom begini itu notif masuk di layar zoom saya karena saya gak tahu matikannya jadi sambil masuk nah kadang-kadang kita walaupun lagi khutbah begini bisa tiba-tiba tekan dulu tekan dulu iya loh karena kak Alex gak tahu begitu saya tahu bisa dimatikan nah saya sekarang kalau online begini semua saya matikan notifikasi live-nya semua saya minta di setting ada settingnya itu matikan jadi pertama kenali dirimu kapan kamu mulai teralihkan lalu cari cara saya dulu sempat saya suka teralihkan kalau pendetanya khutbah apa yang saya lakukan saya tulis khutbahnya jadi waktu saya menulis saya kan tidak melakukan kegiatan lain karena saya belajar menulis yang dia sampaikan jadi cari cara menolong dirimu waspadai lalu pelan-pelan ubah kebiasaan nah mungkin nanti ke depan kamu jadi lebih fokus mungkin gitu kali dek selamat kasih kak selamat selamat kasih deceri ya itu ya jadi bukan hanya deceri ya jangan khawatir kita juga mengalami itu ya apalagi kalau gak matikan notifikasi itu muncul ya saya juga seringkali terpengaruh tapi itu tadi biasanya saya juga akan mengalihkan pandangan saya kepada hal yang saya hatinya tidak melihat kepada itu ya biasa gitu ya walaupun aplikasi tetap jalan ada tapi kita tidak memandang biasanya sudah muncul ya kalimat apa tuh dari siapa tuh muncul ya itu saya gak perhatikan saya langsung kali biasanya saya langsung kali dan ya jadi buat saya gak bernahas ya Kak Santi jadi untuk saya saya harus matikan semua kalau gak saya cepat teralihkan jadi tiap orang beda-beda yang penting kita tahu diri kita ya betul betul kata Kalis kita harus kenali diri kita ya dimana saat-saat kita sudah mulai akan beralih itu yang harus kita kenali karena tiap orang beda-beda ya Kak tiap orang beda-beda ada orang yang sangat dominan pada matanya penglihatan tapi ada juga orang yang sangat dominan dengan telinganya jadi yang mana yang lebih dominan mengganggu kita itu yang harusnya kita kenali saya tergantung isinya Kak saya tergantung isi chatnya kalau menanggung isi chatnya ya tapi biasanya kalau ada chat itu kan kalimat pertama itu kata pertama itu sudah ada ya jadi kadang-kadang bisa kelihatan ini siapa saya beberapa kali Kak saya install aplikasi berita kan misalnya detik.com iya detik.com tiba-tiba kan namanya judul berita kan kadang menarik ya iya betul itu kreasi wartawan ya pengen baca sih Tukul sudah gimana ini habis operasi pendarahan kepala misalnya gitu kayak kayak mau update ya karena kita ada dalam generasi yang biasanya ada yang namanya FOMO fear of missing out takut banget ketinggalan berita nah itu juga sebenarnya masalah hati ya iya betul saya juga kadang gitu Kak saya mencari sesuatu sama ada materi sekarang kan guru guru kita semua orang ini ada di Google kan belah Google itu ya kadangkala tuh kalau nyari sesuatu berita di Google juga tuh kan ada sebelum kita nyari tuh ada tuh informasi berita entah artis atau apa loh yang saya lihat tuh malah bukan yang saya cari kak terlalu haru dengan info payment iya iya betul itu karena tertarik dengan apa kehidupan orang lain nah itu artinya kita mengenali diri kita saya harusnya lebih fokuskan pada apa yang saya cari dulu lebih dahulu baru lihat ke informasi info payment lainnya oke mungkin ada adik-adik yang lain lagi silahkan adakah yang lain cantikan nanti ada selain sebelum sebelum sam ada pertanyaan juga ya di chat cantika silahkan jika ada yang mau ditanyakan silahkan sebenarnya sih hampir sama dengan ceri kak cuman ya itu kan saya lagi belajar nih tiba-tiba ada notif IG sama Youtube masuk nah itu bagaimana sih kak caranya supaya kita itu lebih fokus ke belajar daripada notif masuk itu kita buka ya silahkan kak Lex Bapak reformasi Martin Luther pernah mengatakan kalimat yang menarik menurut saya dan saya pikir disitu bisa kita refleksikan buat kita ya Martin Luther bilang begini saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepalam tapi yang bisa kau lakukan adalah melarangnya supaya enggak bikin sarang di kepalam ya kadang-kadang ya maaf ya ini juga pertanyaan saya pertanyaan cantika pertanyaan ceri tadi kita terganggu sama notifnya tapi kita juga enggak tapi kita milih untuk lihat gitu terganggu sih tapi kita memilih untuk melihat jadi sebenarnya jangan berharap notif itu hilang tetapi sekarang adalah ketika ada notif itu kita mau milih yang mana nah itu jadi itu yang Martin Luther bilang kita enggak bisa larang burung terbang di atas kepala saya mau HP yang enggak ada notifnya itu dunia sekarang itu notif itu hidup kita tapi bagaimana waktu notif itu masuk jangan kemudian kayak burung itu sini ayo bersarang ayo sini di kepala aku enggak jadi begitu notif ya sudah saya tahu saya lagi belajar makanya sekali lagi ya kalau kalian setuju dan mau coba kayak kak Alex matikan notifnya bisa kok masuk ke general setting jadi saya kalau lagi mau khutbah begini saya matikan notif semua notif saya matikan karena kalau ada yang masuk saya ajak pembicara teralihkan apalagi maksudnya tanda kutip ya teman-teman yang memang hidupmu itu kalian ada di dalam generasi yang banyak interupsi perhatikan notif itu memang membuat kita jadi gini kita itu punya di bawah sadar kita punya FOMO fear of missing out takut kalau kita gak ngecek notif itu dari mana ketakutan itu itu unik juga itu generasi internet kayaknya saya kurang nyaman kalau gak ngecek notif karena apa asumsinya notif itu buat kita itu buat saya itu buat saya tapi kemudian itu mengganggu saya sebenarnya kayak mau tahu berita artis yang kita suka yang terbaru mau tahu youtube terbarunya makanya kita kan nyalakan loncengnya itu waktu nyalakan lonceng udah otomatis itu begitu dia upload apa artis kesukaanmu lagi upload apa gitu ya dan kalau kalian belajar alogoritma alogoritmanya youtube alogoritmanya ig apa yang kamu sering buka dan cari itu notifnya lebih sering masuk itu udah pasti begitu nah jadi teman-teman saya cuma mau bilang gitu ya kalian paling tahu nih saya suka teralihkan kak matiin kalau saya mau belajar tapi notif tetap masuk ya siap-siap berarti teralihkan atau kamu strong will banget seribu notif masuk tidak peduli lihat guru lihat guru saya gak kuat saya gak kuat notif itu ganggu saya jadi saya matikan gak apa-apa sih matikan kan cuma 2 jam habis itu lihat banyak banget makanya saya habis zoom ini biasanya saya waktu 5 menit itu cek notif ih bisa masuk tiba-tiba apalagi kalau di grup WA WA persekutuan atau WA alumni begitu kita selesai persekutuan ya ampun udah masuk udah masuk WA 200 kita kan pengen baca semua gitu ya padahal sebenarnya kan gak dibaca juga gak mati kok gitu ya nah itulah kenali diri ya terima kasih ya kak sama-sama Kak Santi masih mute oh iya ya oke jadi kayak gitu ya sama dengan Cherry tadi ya intinya memang mengenali diri kita ya ya kadang-kadang gitu sebenarnya nanti itu bukan tidak harus untuk spesial untuk kita tapi kok kita selalu merasa bahwa kita harus melihatnya iya itu so penting gitu ya gak perlu juga kan dibuka betul-betul teknologi ini sangat tahu kegemaran-kegemaran kita kan jadi saya lihat saya baru belajar juga nih di google ya maksudnya di google tuh ternyata kita sering membuka apa informasi itu pun yang akan selalu dia muncul saya suka dengan apa Lesti Bilar gitu ya jadi nanti itu berita google tuh selalu tahu ya selalu munculkan berita itu di google kalau ketika saya buka karena dia tahu explore cepat ya jadi hati-hati dengan itu karena teknologi itu membaca diri kita sehingga memang kita harus yang memanage diri kita memilih karena pilihan itu kan ada pada kita ya bukan pada pada orang lain bukan pada media itu bukan ya tapi memang semua jangan biarkan media itu memilih untuk kita jangan biarkan media itu yang memilih kita yang memilih makanya notif itu kan dia suruh pilihlah aku aku dong buka aku dong buka aku dong sorry saya mau buka Alkitab ya luar biasa oke ada pertanyaan di room chat ini kak dari adik sam ya nah ini sam nanya kak bagaimana solusi ketika fokus terganggu sama juga sih sebenarnya dengan cantik dan ceri tadi dan kasus ini dialami oleh orang penyendiri ya mempunyai sedikit teman lalu dia juga termasuk gaptek sehingga tidak tahu bahwa ada aplikasi youtube yang mungkin bisa membantunya nah ini kaya mana nih kak fokus terganggu oleh notifikasi dan kasus ini dialami oleh orang yang nyendiri mungkin dia gak terlalu banyak teman ya dan juga termasuk gaptek katanya ya nah sehingga tidak tahu bahwa ada aplikasi youtube yang mungkin bisa membantu ya karena youtube itu banyak juga informasi saya nih kebelajar teknologi sebenarnya itu bukan dari buku bukan juga dari kuliah atau apa kak dari youtube kak banyak tutorial di youtube benar-benar kita ada dalam generasi yang harus terus mau belajar ya jadi saya juga tidak tidak bisa mengatakan bahwa orang yang gaptek itu pada waktunya nanti dia juga akan pasti cari sih mungkin buat kita yang tahu kita coba bantu ya saya misalnya di rumah kalau misalnya ada kakak ada ibu saya kadang-kadang mereka gak tahu ya terus gimana carinya cari ada di youtube karena kita udah sering lihat di youtube ada kok di youtube ya mau apa aja tutorial hampir semua tutorial ada di youtube misalnya nah tapi saya mungkin menggarisbawahi kebutuhan yang dikatakan disini ya orang penyendiri yang mempunyai sedikit teman saya pikir ini yang perlu kita coba pikirkan bersama sebagai teman-teman sekolah minggu ya gimana kita punya persahabatan yang tetap baik dan membangun bahkan di masa pandemi ini saya gak tahu apa yang kakak-kakak sudah lakukan tapi kiranya kakak-kakak dan adik-adik memikirkan bagaimana ada komunikasi yang baik diantara teman-teman di dalam satu persekutuan ini kenapa karena gini ingat ya kita makhluk sosial itu siapa itu Tuhan yang desain karena kita makhluk sosial kita butuh bertemu maksudnya kita butuh relasi nah dalam masa pandemi ketika online itu beberapa relasi kurang real nah makanya saya lihat beberapa gereja ya silahkan teman-teman bisa cari caranya ada gereja yang khotbahnya singkat hari minggu itu khotbah remajanya singkat sesudah saya waktu itu saya diundang khotbah ya dia bilang khotbahnya 20 menit ya oh oke habis khotbah 20 menit anak-anak semua dimasukkan breakout room dengan kakak-kakak jadi kenapa supaya mereka bisa ngobrol karena kalau tidak kita hanya kumpul misalnya 30 orang dalam satu room tapi gak ada yang ngomong ini kan dia ngomong saya Kak Santi gitu ya jadi sementara remaja ini kalian butuh cerita butuh didengar butuh mendengar jadi mungkin perlu dipikirkan caranya supaya bagaimana nih nah ada gereja lagi yang punya kelompok kecil di tengah minggu jadi hari minggu oke lah semua kumpul 30-an tapi di dalam minggu itu satu kakak pegang 4 adik misalnya mereka doa lewat kue akol lewat zoom atau apa doanya juga paling 10 menit 15 menit tetapi ada komunikasi ada cerita satu sama lain kenapa kalau grup besar begini semua cerita gak bisa pasti ada yang gak cerita tapi kalau dipecah dalam grup yang lebih kecil itu akan menolong nah jadi kebutuhan sahabat saya pikir ketika mungkin dia di sekolah agak susah bersahabat saya pikir juga di gereja sebaiknya sih ada ya sahabat-sahabat yang bisa saling membangun mungkin itu sih beberapa tipsnya ya oke ya jadi dari apa yang disampaikan oleh kak Alex tadi bahwa memang sebenarnya media online ini bukan memisahkan kita dengan kehidupan sosial kita sebenarnya ya tetapi bagaimana menggunakan media sosial ini atau media online ini ya media-media teknologi ini untuk tetap membangun hubungan dengan manusia-manusia lainnya begitu ya kak walaupun tidak secara langsung gitu ya karena memang kondisi ini membuat kita memang mau tidak mau suka tidak suka apalagi selama pandemi kemarin yang parah-parahnya ya itu membuat kita memang harus tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan manusia lainnya tetapi media online yang kita punya teknologi ini seharusnya bisa tetap mendekatkan kita satu dengan yang lain ya dengan manusia-manusia lainnya sebenarnya kayak begini ini kita sudah sosialisasi sebenarnya walaupun secara layar kaca ya tidak harus tidak harus kita betul-betul tidak bertemu dengan orang lain gitu ya buat adik-adik nah ada pertanyaan juga ini sepertinya disampaikan langsung kepada kak Leni dari adik Joel yang juga ada di dalam zoom ini nah ini salah satu memang karakter kita beda-beda ya ada yang suka menyampaikan secara langsung ada yang suka menulis ada yang menitipkan kepada orang lain ada juga kak nah ini dari adik Joel dan Lemri ya bagaimana cara mewujudkan ibadah daring yang efektif dan menyenangkan itu kak ya mungkin kan ada pengalaman adik-adik ini nih yang seperti tadi outbanya lama kemudian apa ya terus kemudian tidak fokus lagi sudah ya jangan kan kita yang jangan kan adik-adik yang orang dewasa pun kadang-kadang gitu ya kayak tadi kata kalau sudah doanya panjang sudah banyak sudah yang kita ditanung untuk berpikir di kita ini apa ya karena sudah tidak fokus dengan apa yang dilakukan oleh apa yang disampaikan oleh si pembicara atau pelayan firman nah bagaimana nih kak untuk supaya ibadah daring itu bisa lebih efektif dan menyenangkan silahkan kak ya di dalam penelitian karena sekali lagi ya teman-teman sekalian tidak ada yang sangat expert dalam online kita semua sedang baru masuk dunia online nah tetapi yang menarik memang yang saya pelajari dari beberapa research yang terakhir ini hal-hal yang dilakukan secara online termasuk ibadah itu durasinya yang dipersingkat sekali lagi karena situasinya tidak terlalu nyaman menatap layar terlalu lama lalu kadang-kadang kita tuh kayak merasa impersonal ya rasanya kayak kurang dekat begitu jadi saya berpikir begini ibadah-ibadah di dalam online harus dipikirkan dengan sederhana ya menarik lah ya hari ini kita mulai Kak Santi tadi langsung kita cuma satu lagu ya kita nanti akan dengar materi jadi tidak harus dipaksakan wah ini ibadah harus full lagunya tujuh lagu dulu baru Kak Alex hotbah aduh pas saya hotbah kalian udah tidur semua begitu ya karena sudah kecapean kalau offline itu mungkin karena suasananya beda ayo gandengan tangan ayo jalan sampai Yesus ke kiri ke kanan ini mau dimana di rumah ayo ke depan ke belakang begitu ya jadi akhirnya makanya di dalam penelitian ibadah online dibuat dengan lebih ringkas liturgi lebih singkat dan ini semua juga harus dipikirkan nah saya coba share sebentar ya adik-adik teman-teman sekalian Kak Alex harus katakan bahwa gereja seringkali berfokusnya hanya kepada ibadah online yang paling atas banyak effort kita itu fokusnya kepada ibadah online yang atas tetapi realitanya dalam masa online kita juga harus membangun yang dua di bawah makanya tadi saya bilang ya jangan cuma senang ketika ibadah banyak yang datang tetapi bagaimana punya pelayanan yang lebih kecil sehingga misalnya kelompok kecil atau pelayanan pastoral gitu ya karena di persekutuan besar yang di puncak itu itu satu arah coba kalau kita ikut ibadah kita kan diam yang bertugas yang ngomong pembicaranya MC-nya pemusiknya kitanya kan cenderung diam nah karena itu perhatikan piramida yang bawah medium group dan persekutuan ini ketika kita mau lebih menarik bagi saya harus dipikirkan bukan cuma ibadahnya tetapi di bawahnya juga terjadi interaksi makanya sekali lagi di Jakarta ada gereja itu jemaatnya banyak tuh satu hari minggu itu jemaatnya bisa sekitar 400 tapi sesudah ibadah semua masuk dalam kelompok breakout room untuk jemaat bicara karena kita gak dapat interaksi itu nah ini yang saya juga lagi mikir memang adik-adik remaja juga perlu ada yang bilang tapi anak remaja suka gak mau ngomong kak kalau masuk di grup gak ngomong ya mungkin bukan gak ngomong kita mesti ciptakan cara supaya kita semua share nah itu yang gak gampang itu perlu sesi khusus kalian mempelajari bagaimana interaksi online karena interaksi online itu gak gampang kak Alex belajar juga contoh saya mulai sesi tadi saya tanya kabar teman-teman kalau saya tanya kabar kalian jawabnya akan sulit kalau baik kurang baik saya pakai gambar kalian generasi gambar generasi image ketika saya tanya kalian kasih kabar kalian dengan perwakilan gambar yang paling sesuai jadi ada satu dulu pembimbing remaja bilang anak aku gak mau ngomong kak kita tanya apa kabar semua diam saya bilang kalau kamu cuma tanya apa kabar lalu berharap mereka tulis di kolom chat saya baik saya kurang baik gak akan mungkin kamu mesti cari cara ini generasi emoticon perhatikan zoom zoom main sama emoticon kalian sudah cek di zoom emoticon ada berapa dulu zoom cuma punya 5 emoticon sekarang kalian bisa cek kalau kalian sudah update zoom emoticon itu di sebelah yang paling kanan ada titik 3 banyak sekali emoticon karena ini generasi yang berbicara lewat gambar makanya termasuk bagaimana menarik bikin powerpoint kalau kamu cuma lihat muka saya terus dari tadi kalian mungkin sudah tutup close camera males lihat tapi saya membuat powerpoint kadang-kadang saya bilang adik-adik coba baca powerpoint supaya ada interaksi kalian saya enggak dengar suara kalian tapi kalian harus merasa kalian sedang dilibatkan nah ini semua masalah metode mengajar yang kita butuh ya kita butuh belajar saya juga belajar mungkin itu dulu oke terima kasih kak Alexia saya juga karena guru jadi belajar bagaimana metode supaya menarik memang manusia pada dasarnya hampir sebagian besar itu tertarik dengan mata lebih cepat menarik memperhatikan sesuatu dengan mata bukan dengan telina sehingga ketika menarik gambar warna itu bisa langsung cepat mengalihkan perhatian kita untuk menyaksikan itu kita lihat orang-orang kalau menawarkan produk-produk itu kan mereka main dengan segala model powerpoint yang luar biasa pakai animasi dan lain sebagainya sehingga dia menarik jadi itu yang membuat kita tertarik jadi buat adik-adik juga kalau ibadah yang efektif itu memang harus dimulai dari orang yang mengajar kemudian sehingga itu bisa lebih menarik untuk pesertanya untuk mengikuti tadi gambar piramida yang kakak berikan itu bisa juga saya artikan begini kak bahwa dasar terbesar dari ibadah raya itu sebenarnya dari dua poin tadi itu kak dua hal besar itu ya jadi ibadah raya itu hanya merupakan puncaknya saja tapi untuk mencapai puncaknya itu sangat ditentukan dari dua pilar di bawahnya jadi kalau itu sudah baik ibadah raya pun akan menjadi hal yang terjun mungkin yang saya garisbawahi begini kak Santi ya gereja gereja kita atau gereja-gereja yang di masa online itu fokusnya sama yang atas ya betul tapi bawahnya kurang nah saya melihat di beberapa gereja termasuk gereja saya dulu itu cuma ada ibadah minggu karena kan effort untuk bikin ibadah minggu itu mesti rekaman ke gereja jadi bayangkan itu semua effort kita untuk puncaknya tapi kemudian nah ini uniknya ya sesudah tayang di youtube terus kita mulai bertanya banyak gak yang nonton pada nonton gak ya akhirnya kan mau gak mau kita mesti cek pribadi kita butuh kewompok lebih kecil untuk memastikan jemaat tetap bertumbuh mau gak mau jadi akhirnya bersyukur mulai ada kebaktian rumah tangga online dulu waktu itu cuma ada satu aja yang paling atasnya nah ini yang saya juga bilang buat anak-anak ibadah yang menarik versi anak remaja adalah ibadah yang mereka terlibat bukan cuma datang nonton layar selesai kita mesti pikirin yang namanya itu namanya engagement ya gimana supaya mereka terlibat mereka sharing nah itu kita perlu pikirkan oke nah itu berarti kalau adik-adik ikuti apa yang disampaikan oleh Kak Alex ini pastinya akan ada pertanyaan itu lagi ya karena salah satu sebenarnya bagian untuk kita dapat fokus itu memperhatikan apa yang disampaikan oleh si pembicara gitu ya karena dengan demikian itu akan mengalihkan kita juga pada fokus-fokus yang lain kalau kita memang mendengarkan apa yang disampaikan gitu ya mungkin masih ada yang mau disampaikan silahkan Fevio siapa tahu Fevio adik Nadine mungkin siapa ya silahkan Galang 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 silahkan Galang ya ini saudara dengan ceri tadi Kak Alex ya silahkan dia Galang jadi itu kadang kan kalau misalnya lagi sebuah belajar atau ibadah itu kan kadang tuh kalau misalnya jelaskan itu lama itu mulai bosan baru tuh kadang mulai ngantuk gitu loh kalau saya ngantuk tuh kadang saya ke Youtube gitu nonton video kadang nonton video lucu gitu biar gak ngantuk tapi kalau lama-lama gak nonton lagi tuh jadi apa jadi rasa ngantuknya tuh datang lagi gitu loh Kak tapi kalau nonton lama-lama tuh jadi gak fokus ke apa yang dijelaskan gitu loh itu gimana Kak mengetasinya gitu oke galang kira-kira galang nih kalau dengerin Kak Alex tadi nih nonton gak langsung buka Youtube tadi tuh soalnya kan apa kayak Kak Alex tuh jelaskan kayak apa ya pembicaranya kayak asik gitu oke menarik ya ya menarik slide-nya juga menarik ya iya iya luar biasa berarti luar biasa Alex ini silahkan bisa dijawab segala saya harus katakan gini ya semua akses yang terjadi di dalam ibadah di dalam belajar itu ya saya gak mau bilang itu itu wajar ya tapi itu sesuatu yang mungkin terjadilah masih ingat murid Yesus eh tertidur ya Tuhan bilang tunggu ya berjaga-jaga eh tidur juga mereka jadi saya sadar betul bahwa kita punya kelemahan makanya Yesus sampai ngomong roh memang menurut tetapi daging lemah nah karena itu belajar untuk mengalahkan keinginan daging nah itu sekali lagi galang harus belajar dari apa yang menjadi pola kebiasaanmu daging ini daging dalam arti tubuh jasmani kita itu punya yang namanya mekanisme contohnya begini kalau malam kita nonton sampai subuh paginya ibadah itu yang ngantuk karena itu apa yang dilakukan ya cobalah untuk tidak tidak ngantuk tidur lebih cepat nah tapi mungkin galang bilang saya udah tidur cepat cuman memang gak menarik penjelasannya apa boleh buat pertama doain pembicaranya doain ibadahnya Tuhan semoga yang menyusun ke depan bisa lebih baik tapi di sisi lain bisa kita lakukan apa cuci muka ya itu kan tips-tips praktis ya ayo cuci muka supaya segar saya kalau mulai capek matang itu dipijat-pijat bagian sini kalau kita pijat-pijat itu nanti keluar seperti air yang akan membuat mata kita lebih segar jadi itu semua ada triknya nah tapi kalau tidak apalagi nah itu yang tadi kak Alex bilang saya beberapa kali membuat tulisan jadi sambil orang itu menjelaskan saya mau ikuti alur pikirnya kadang-kadang kalau kita gak dapat alur pikirnya itu yang bikin kita ngantuk dia ngomong apa sih apalagi kalau biasanya ngomong saya akan bicara empat hal satu tiba-tiba tiga mana duanya gitu kan hilang kan nah buat saya salah satu yang menolong saya konsentrasi saya nulis sekarang kan di HP ya coba ketik di HP jadi coba galang sadari ya gini galang ya kalau kalau k Alex bilang begini kita gak bisa ngubah pembicaranya kita gak bisa ngubah yang di luar kita yang bisa kita ubah yang di dalam diri kita rasa ngantuk kita kita atasi rasa cuek kita kita atasi rasa malas kita kita atasi itu bisa kita lakukan nah tipsnya bagaimana banyak ya konsentrasi di tempat yang baik begitu ya mungkin waktu ibadah juga jangan buka yang lain kenapa karena waktu kita beribadah mendengar firman meskipun pembicaranya selong gak menarik tapi saya tetap meyakini kalau yang dia bahas firman itu pasti ada gunanya dan berkatnya buat kamu nah itu yang mesti kita Tuhan tolong saya sabar karena dia sedang memberitakan firman saya menghormati firman dan saya akan ikuti sampai selesai jadi memang teman-teman yang muda mesti punya semangat juga ya bahwa ini ibadah sikap hormat belajar dengar sampai akhir kalau saya terganggu saya cari cara supaya saya gak terganggu supaya saya fokus lagi nah tapi ya ini Kak Alex bilang kamu harus lewati perjuangan ini terus terus ya tetapi semangat terus makasih oke makasih adik galang ya intinya memang kita belajar karena tidak ada yang di dunia ini yang semudah membalikkan kelakang tangan gitu ya apalagi menyangkut diri kita ya kita tidak kata Alex kita tidak bisa merubah si pembicaranya harus begini gitu tapi yang kita bisa rubah adalah diri kita karena kan kita menguasai diri kita ya jadi karena hal-hal itu kan muncul dari diri kita sehingga kita pula yang harus mampu mengendalikan diri kita itu entah kita sudah ngantuk orang tua zaman dulu itu cuci muka ya cuci muka ya cubit badannya kalau saya dulu kalau belajar mau ujian itu supaya jangan ngantuk rendam kaki di air salah satu orang tua juga supaya gak ngantuk ya tapi kan kita beda-beda ya macam-macam bisa kita kata tadi kuncinya itu kita yang mengenali diri kita jadi kalau mana yang bisa mengalihkan kita dan membantu kita untuk bisa kembali fokus nah itu yang kita lakukan tapi tidak mengurangi apa mengurangi hal-hal yang memang harusnya kita dengarkan salah satu contoh juga tadi saya juga termasuk orang yang kalau ada orang menyampaikan sekalipun tidak menarik saya selalu entah tulis poin-poinnya oh dia ngomongnya ini dia ngomongnya ini mungkin mungkin dia gak bisa orang yang menyebawakan materi tidak bisa membawakan secara apa ya secara menarik tetapi saya membuat menarik bagi diri saya sendiri bahwa saya mengerti dia bicara soal ini satu ya poin-poinnya dua ini nah itu jadi ada yang tidak terhilang gitu ya tetap kita bisa mengikutinya ya luar biasa saya usul ya saya usul ke depan mungkin kalau bisa dapat pembicara yang tahu cara memberikan fokus bisa diundang tuh untuk ngajarin adik-adik tuh misalnya bagaimana menulis ada soalnya saya tahu pembicara-pembicara yang kayak mereka train ya di training untuk menolong generasi ini misalnya kan ini generasi yang attention span-nya pendek fokusnya paling cuman katanya cuman 5 menit sebenarnya 5 sampai 7 menit jadi kalau 5 sampai 7 menit sebenarnya setelah itu kita mesti break lagi kita mesti ada apa nah mungkin itu bisa menolong adik-adik dengan gimana metode nulis metode bikin map brainstorming ya nah itu mungkin bisa menolong sih buat teman-teman generasi ini bisa dipikirkan nanti kakak ini untuk bisa mengenali diri kita masalahnya dari tadi kita gimana saya fokus sementara fokus itu ada triknya sebenarnya karena memang fokus itu pada diri kita sebenarnya jadi memang susah kalau kita mau minta pembicara kamu harus begini kan gak mungkin pembicara juga beda-beda kakak ada yang memang slow bawaannya kemudian kaku begitu ya kita gak bisa mengubah orang itu sesuai dengan mau kita tapi kita yang bisa mengubah diri kita untuk bisa fokus pada apa yang dia sampaikan itu kayaknya yang perlu nanti ke depan dipikirkan mungkin ada ke depannya mungkin psikolog atau apa yang bisa kita undang juga untuk mencari tips bagaimana supaya kita bisa tetap fokus pada hal-hal yang menurut kita kurang menarik begitu ya oke adakah masih ada yang lain ada lagi yang lain nah ini mumpung ada kakak Alex nih ya jadi kita bisa nanya ngomongnya itu gak perlu yang formal-formal deh ya karena kata orang itu kadang adik-adik ini sangat takut dengan salah bahasa kak apa namanya menyusun bahasa itu dimana ya takut salah dan sebagainya padahal sebenarnya gak apa-apa ya karena ini bukan guru bahasa Indonesia yang kecuali kakak Alex guru bahasa Indonesia ada yang lain ada kakak Ayu Fevio kakak Naya adik Naya ada silahkan Nadine oke ya kalau tidak ada dan juga tidak ada juga di room di room set ini ya oke kak ini terakhir dari saya mungkin kalau tadi itu dari adik-adik ya dari saya nih sebagai orang tua nih mumpung ada kak Alex gitu ya ya kadang-kadang kan orang tua ini selama masa pandemi ini khususnya belajar online itu seperti yang saya sampaikan tadi ya kak malah lebih stres kak malah lebih stres karena kita banyak menghadapi hal-hal yang dulunya kita tidak tidak hadapi tapi sekarang kita hadapi pelajaran semua anak itu mulai dari SD SMP sampai tingkat harus tahu kak padahal kita sudah lupa gitu pelajaran-pelajaran yang lama gitu jadi akhirnya kadang-kadang kita ini sebagai orang tua ini berupaya itu bagaimana supaya anak kita bisa gitu walaupun sebenarnya memang sistem pembelajaran daring ini memang tidak akan bisa kita mendapatkan seperti dengan pembelajaran tatap muka ya karena banyak hal yang bisa terlewatkan guru juga tidak bisa terlalu apa ya kita tidak salahkan guru juga karena memang medianya yang susah untuk menjelaskan kepada anak bagaimana apa ya pelajaran itu secara detail gitu nah saya tuh kadang-kala berpikir begini kak yang susah di saya tuh saya tuh kadang-kala sampai sampai ya bisa jadi kasar kepada anak karena itu tadi stres kita melihat anak-anak orang itu bisa di dalam layar zoom itu kita lihat kok dia bisa ya kok anak kita bisa gitu saya itu kepikiran kak bagaimana media yang baik juga bagi orang tua ini apakah cara saya ini salah kak mama apa namanya saya terlalu punya ekspektasi bahwa anak itu harus seperti ini harus bisa mencapai ini gitu nah untuk dengan sistem daring ini nah bagaimana itu kak iya di dalam belajar saya mungkin melihat ada dua hal yang penting sih kak bahwa kita seringkali melihat bahwa yang paling utama adalah nilai jadi kan kita mau ya nilainya bagus dong karena memang nilai itu menentukan tetapi ada sisi lain dari belajar yang saya pikir perlu juga kita ingat yaitu mengenai karakter karakter itu berbicara sesuatu yang lebih mendasar jadi saya pernah diundang kak saya pernah diundang ke satu sekolah untuk membawakan tentang tentang ini ya tentang ini pertemuan orang tua jadi anaknya gak ikut jadi pertemuan orang tua di awal semester biasa lah ya ada kebaktian karena ini sekolah Kristen lalu ada sesi dan saya dikasih seminar dengan judul nilai atau karakter nah jadi dia poinnya skor karena dalam bahasa Inggris skor atau karakter nah kemudian waktu saya persiapan dan saya sampaikan saya bilang kita gak bisa memilih karena kita butuh dua-duanya jadi saya bilang tema kita seharusnya bukan skor or karakter tetapi skor and karakter nilai dan karakter jadi kadang-kadang saya bilang orang tua tanpa sadar dan memang karena tuntutan jamannya harus nilai bagus kita hanya memforce anak untuk mendapatkan nilai termasuk waktu kita bandingkan sama anak orang lain sebenarnya kadang-kadang yang kita bandingkan masa dia bisa kamu gak bisa dalam hal apa skornya biasanya dia ulangannya bagus kok masa kamu yang sama gurunya zoomnya juga sama kok bisa beda nah itu realita kita gak bisa anak kita bukan anak orang itu kecuali kita mau angkat dia jadi anak kita ya nah tapi ada hal yang kedua yang saya pikir kita harus juga coba lihat dan bangun dalam anak kita yaitu karakter tentu ya balik lagi Kak Santi atau Bapak Ibu yang dengar ini juga yang paling tahu anak kita sendiri mungkin yang perlu kita puji juga ya saya bilang perlu kita puji juga perjuangan anak kita itu karakternya aduh jadi walaupun kita bisa namanya orang tua kan bisa ngomong apa adanya aduh nilaimu mengecewakan mama ini ya masa kau gak bisa tapi mama memuji perjuangannya mama gak tahu anak itu mungkin memang dia pintar bawaannya tapi kamu berjuang kamu pagi-pagi mungkin masih berjuang membaca Alkitab misalnya kamu tetap jadi ada sisi karakter yang saya pikir kalau orang tua cuma sibuk lihat skornya kadang-kadang juga kemampuan anak kita beda sama anak orang tetapi ada karakter-karakter yang harus juga dibangun nah tapi di sisi lain jangan cuma puji karakternya gak apa-apa nilai mujelek nah yang penting kamu anak Tuhan kamu apa gak begitu juga kita harus mendorong dia untuk melihat nilai sebagai bagian mengevaluasi pencapaian dia jadi karena itu dua hal ini kalau bisa kita lakukan saya pikir pembanding-bandingan itu jadi akhirnya bisa lebih menipis lah ya tentu kita gak membandingkan supaya anak kita jadi seperti orang lain ya tetapi sebagai anak dia menemukan dirinya yang ternyata nilainya mungkin tidak sebagus orang lain tapi orang yang kenal dia melihat perubahan karakternya mungkin sebagai orang tua bisa bilang gitu ya kalau memang terlihat perubahannya dulu mama gak yakin kamu bertahan tapi ternyata hebatnya anak mama ini setelah sekian lama kamu masih bisa sekolah dengan baik saya jujur waktu tadi saya memuji karakter saya tahu banyak yang bosan tapi saya mau bilang begini kalian ini saya harus acung jempol saya gak pernah ngalamin yang kayak gini saya gak pernah belajar kayak gini kalian masih guru besok zoom ya jam 7 pagi kalian masih datang wah saya acung jempol kalau saya mungkin malasannya datang ngapain gitu ya karakter kalian yang saya lihat makanya saya bilang kalau generasi ini lewat karakter kalian hebat akan luar biasa nah mungkin itu sisi yang lain kak ya jadi tetap bangun karakternya bangun juga kerinduannya untuk mencapai skor yang terbaik menurut kemampuan dia ada pertanyaan yang bisa kita bedakan jadi saya bilang sama orang tua waktu itu Bapak Ibu kalau anak Bapak Ibu pulang lalu Bapak Ibu tanya berapa tadi nilai matematikanya karena kadang-kadang berapa nilai matematikanya 9 Bapak Ibu cuma bertanya tentang skor nilai tetapi orang tua juga sebaiknya bertanya lebih dari skor apa yang ditanya tadi nilai matematik kamu berapa 9 kamu jujur gak waktu mengerjakan itu bertanya soal karakter jadi sebaiknya dua hal itu kita perlu bergerak lebih jauh dari skor tetapi kita tidak hanya memuji karakter lalu mengabaikan skor kita butuh dua-duanya semoga adik-adik yang dengar ini juga ngerti ya kadang-kadang bapak mama mungkin hanya lihat nilai tapi gak lihat perjuangan nah itu yang saya harap kalau ada orang tua yang dengar siaran ini kalau didengar lagi ya biarlah benar-benar dapat dua-duanya begitu iya terima kasih Kak Lex jadi terbuka iya memang Kak saya jujur juga ya sebagai orang tua kadang kita lebih mengejar skor karena nilai itu kayaknya patokan utama untuk keberhasilan anak kita melupakan karakternya iya betul Kak terlihat Kak padahal padahal yang bangun negeri ini bukan nilai tapi karakter Kak ya sebenarnya negeri ini boleh maju bukan karena nilai yang sempurna tapi karakter yang bagus walaupun dua-duanya itu pentingnya terima kasih Kak Lex untuk penjelasannya hari ini ya luar biasa ya adik-adik hari ini kita boleh belajar banyak hal dari tentang media-media online yang sudah alami selama masa pandemi ini suka tidak suka mau tidak mau kita akan mengalami tetapi satu hal yang tadi boleh kita dapat belajar dari apa yang disampaikan oleh Kak Alex bahwa sekalipun pandemi ini dan juga teknologi ini atau dampak teknologi ini membawa dampak yang luar biasa buat mental kita kehidupan sosial kita dan juga kehidupan spiritual kita tetapi apa yang disampaikan oleh Kak Alex bahwa semua itu bukan menjadi halangan buat kita untuk tetap maju dan terutama untuk mengatasi itu kita harus mengenal dengan baik diri kita mengenal dengan baik diri kita bagaimana kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan media-media online yang kita ikuti media-media teknologi yang kita gunakan dengan baik sehingga kita mampu juga menggunakan media-media itu secara positif banyak trik-trik tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Alex dan juga bagaimana kita mengenal dengan baik sesama kita dan juga mengenal dengan baik sang pencipta kita Tuhan Yesus itu sehingga media sosial media online ini bukan mengurangi hubungan kita dengan dua hal ini tadi karena memang manusia diciptakan untuk bagaimana berinteraksi atau berhubungan dengan Tuhan secara vertikal dan juga hubungan secara horizontal dengan sesama manusia yang lain luar biasa Kak hari ini materinya terima kasih banyak mungkin satu hal yang kami minta kepada Kak Alex untuk menyampaikan closing statementnya terkait dengan emang hari ini menjadi satu tulangan buat adik-adik silahkan Kak terima kasih Kak Santi jadi adik-adik yang dikasih Tuhan saya melihat persoalan utama bukanlah sekadar online atau offline tetapi ingatlah bahwa kita dicipta untuk memuliakan Allah berrelasi dengan dia dan juga berrelasi dengan sesama karena itu perjuangkan itu baik secara offline maupun secara online dan kalian adalah generasi yang punya potensi yang luar biasa saya yakin tidak kebetulan Tuhan izinkan kalian adalah generasi yang mengalami pandemi ini secara real dalam sekolah kami mengalaminya dalam orang yang bekerja ya tapi kalian mengalaminya sebagai orang-orang yang sedang menempuh pendidikan disini saya pikir Tuhan sedang membangun membuka mata kita juga untuk melihat bahwa kita butuh membangun anak-anak yang punya karakter yang kuat karena saya setuju banget sama Kak Santi tadi membangun bangsa ini bukan cuma skor bukan cuma nilai perhatikan 5 soft skill yang tadi Kak Alex bilang di awal itu semua berkaitan dengan integritas kreatif inovatif pengendalian diri saya berharap melalui pandemi ini kalian juga dibentuk Tuhan dalam karakter-karakter ini yang siap menjawab tantangan zaman ke depan terima kasih Kak Santi terima kasih Kak Alex luar biasa semoga ke depannya kita boleh sering bertemu ya Kak jadi sering ini luar biasa bisa dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya dan mungkin siapa tahu ke depannya PPGT kami anak-anak muda bisa gunakan Kalex juga ya untuk bantu mereka merewati masa-masa media sosial ini dengan luar biasa ya terima kasih Kak dan baik adik-adik sekalipun seperti kata Kalex kita masih dalam masa pandemi dan akan terus menggunakan media online ini untuk kehidupan kita tapi satu hal yang pasti kita harus selalu menyatakan dalam hidup kita bahwa apapun yang kita lakukan kita sangat mencintai Tuhan Yesus itu sebagai satu-satunya penolong hidup kita dan teladan kita dalam kehidupan kita terima kasih telah menonton